Draw Babak 16 Besar BWF World Junior Championships 2024 Tunggal Putra Pertandingan Babak 16 Besar BWF World Junior Championships akan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel Youtube BWF TV. Di Babak 16 Besar Tunggal Putra, Indonesia berhasil meloloskan tiga wakilnya Bismoraya Oktora, Ricci Dutarikardo, dan Mohamad Zaki Ubaidillah. Bismo Raya Oktora akan melawan pemain Chinese Taipei, Chiang Zucieh. Pertandingan Bismo merupakan partai ke-6 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, Ricci Dutarikardo akan melawan pemain Polandia, Matus Golas. Pertandingan Ricci merupakan partai ke-3 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Dan Mohamad Zaki Ubaidillah akan melawan pemain Vietnam, Nguyen Van Mai. Pertandingan Ubed merupakan partai ke-8 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Tunggal Putri Di babak 16 besar Tunggal Putri, Indonesia hanya menyisakan satu wakilnya saja, Kavitan Najwa Aulia yang akan melawan pemain China, Yuan Anqi. Pertandingan Kavita merupakan partai ke-4 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Ganda Putra Di babak 16 besar Ganda Putra, wakil Indonesia, Dester Farel, Wahyu Agung Prasetyo, akan melawan ganda putra Inggris, Benyamin Horseman, Jiabin Li. Pertandingan Dester Wahyu merupakan partai ke-7 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, Ansel Musbreagit Freddy Prasetya, Pulung Ramadan akan melawan ganda putra Jepang, Renjiro Inagawa, Daichi Miura. Pertandingan Ansel Pulung merupakan partai ke-6 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Dan Karsten Spencer Dharma, Dapal Esmana, akan melawan ganda putra Malaysia, Muhammad Faik, Lok Hongkwan. Pertandingan Karsten Dapa merupakan partai ke-10 dimulai sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Muhammad Faik, Lok Hongkwan. Ganda Putri Dan dimulai di babak 16 besar ganda putri. Wakil Indonesia, Ardita Anjani, Titis Maulida Rahma, akan melawan ganda putri Cina, Chen Fan Syutian, Liu Jiayu. Pertandingan Ardita Titis merupakan partai ke-6 di lapangan 4 dan dimulai sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Chen Fan Syutian, Liu Jiayu. Sementara itu, Rizka Anggraini, Salsabila Zahra Aulia, akan melawan ganda putri Malaysia, Ong Sinii, Charmenting. Pertandingan Rizka Salsabila merupakan partai ke-10 di lapangan 1 dimulai sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan 0-0 dan Isyana Syahira Meidah, Rinjani Kwinara Nastin, akan melawan ganda putri Amerika Serikat, Chloe Ho, Veronika Yang. Pertandingan Isyana Rinjani merupakan partai ke-7 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0 Ganda Campuran Di babak 16 besar ganda campuran, Indonesia hanya menyisakan satu wakilnya saja, yaitu Daren Aurelius, Bernadin Anindia Wardana, yang akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Shao Hua Chiu, Yan Fei Chen. Pertandingan Daren Bernadin merupakan partai ke-2 di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.